Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Saya bakalan ke Korea kok, tahun ini bakalan ke Korea Karena saya sudah punya tempat buat nebeng Mau dong ikut nebeng Teman-teman pindah ke Korea Jadi bisa nebeng ke dia Oh gitu, ah mau dong Ini ada bintang tamu yang justru pernah terlibat drama Korea Bukan orang Korea Oh iya, hebat Saya panggil dia Oi, sini Kereman bener emotional Semoga berani Assalamualaikum Hello Assalamualaikum Oh sorry cortina Benar, sempat terlibat di drama-drama Korea. Ah, bisa kan dia bahasa Indonesia ya? Bisa, bisa, bisa banget ya. Karena memang aku aslinya orang Indonesia yang hanya tinggal di Korea saja. Aslinya dari mana? Orang tua dari Cirebon, tapi saya besar di Bekasi. Oh, bukan. Ada berapa lama di Korea? Ayo masuk, Ayo nge-seo, nama asli. Apa dong? Mau MM. Udah berapa lama di Korea? Aku tinggal di Korea sekitar 17 tahunan. Udah lama ya, udah jadi remaja. Iya bener-bener, aku dari umur 20 tahun. Udah 17 tahun, terus tiba-tiba bisa terlibat beberapa drama Korea itu gimana gitu, ujuk-ujuk? Jadi sebenarnya sih awalnya semua karena tidak sengaja ya. Aku awalnya itu datang ke Korea sebenarnya bukan karena mau jadi artis atau nikah sama orang itu, enggak. Ya karena kerjaan juga, dapat magang ke sana 2 tahun, terus akhirnya pulang ke Indonesia. Nah, pada saat magang itulah di Korea, aku ketemu suami dan nikah. Nah, setelah itulah, kalau enggak salah sekitar 2006-an ya, kalau enggak salah, Presiden Korea sebelumnya itu memang memiliki program-program tersendiri untuk mixed married. Kayak program yang menguntungkan mixed married lah. Jadi, biar mengurangi perceraian karena apa sih yang disebabkan? Karena enggak bisa bahasa, atau enggak bisa budaya, dan enggak bisa masak, dan macam-macam itu. Nah, Korea itu selalu memberikan program gratisan gitu, untuk mixed married, untuk belajar. Nah, dari situlah karena pemerintah selalu, apa ya, selalu ngomongin yang mixed married itu harus disamaratakan dengan orang-orang Korea asli. Mereka itu sama-sama, akhirnya stasiun-stasiun TV itu sepertinya penasaran. Mencari juga. Ya, penasaran seperti apa sih sebenarnya kehidupan orang asing itu sendiri yang menikah dengan orang Korea gitu. Oh, jadi awal mulai jadi disitu? Iya, jadi kayak dokumentar ya tentang kehidupan asli. Jadi sebenarnya kayak reality show awalnya di kehidupan pernikahan kamu? Iya, iya, betul. Ini Kim Kardashian dong ya? Oke ya. Ya, ini Kardashian? Ya, ini kada luarnya ya. Dari situlah akhirnya aku dipanggil kayak jadi bintang tamu untuk orang asing di talkshow. Di Indonesia juga kan suka begitu ya, kalau ada talkshow suka panggil tamu dari orang asing itu sendiri. Iya, iya, iya. Oh, ya sama aja kayak saat ini. Ya, sama aja. Nah, dari situlah akhirnya ada kesempatan untuk ikut casting, entah itu film layar lebar, entah iklan, entah drama. Selamat para turis, kita sudah sampai di lokasi tujuan, ya. Selamat menikmati pemandangan yang ada di sini. Iya. Dan ini perkenalkan, ini salah satu penduduk desa yang ada di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita di Korea kan ya? Ini di Korea, iya. Kenapa emang? Kayak di kampung Keling. Saya ada orang India juga, saya tinggal di sini. Selamat pagi Indonesia ya? Tidak, saya ngatur gaya juga sekalian. Ini emang beneran, Pak? Ini tempatnya sering dipakai buat syuting? Iya, betul. Namanya, ini dipanggil aja Pak Kum Kum. Pak Kum Kum? Kenapa gitu? Iya, ngapas kok emang. Panjangannya cleaner bukan? Pak Kum Kum. Pak Kum. Boleh ditasih tahu nih, turis kita ini. Ada yang pengen dari sini? Ini beneran buat lokasi syuting sering Pak Kum? Betul, betul. Oh, kakis tinggal saja. Ini adalah salah satu film Korea yang cukup fenomenal. Judulnya Winter Sonata. Oh, iya. Nah, ini tempat mungkin syuting di sini. Tangan, ini lokasi syutingnya. Ditayangkan pada tahun 2002. Ya, saya nonton, saya nonton, saya nonton. Dan suksesan film ini membuat Cucinta Film itu ingin melihat secara langsung. Oh. Salah satu lokasi syutingnya. Seperti itu, pulau ini ini? Pulau Nami. Pulau Nami. Pulau Nami. Nah, ini kita ada beberapa videonya ya. Waktu di tempat syuting ya. Ya, ya. Kita lihat. Winter Sonata, drama Korea yang diproduksi tahun 2002. Sukses menarik perhatian. Tak hanya dramanya, lokasi pengambilan gambar Winter Sonata juga menjadi referensi wisatawan saat berkunjung ke Korea Selatan. Nami Island atau Namira Republic adalah pulau buatan yang ada di wilayah Guangwondon. Menuju ke sana, wisatawan harus menggunakan feri selama 10 menit saja. Harga tiket 8.000 won atau sekitar 90.000 rupiah. Di sini, wisatawan dapat menikmati pemandangan pohon-pohon berumur ratusan tahun. Juga bunga sakura yang bermekaran di musim semi. Pulau dengan luas area 460.000 meter persegi ini menjadi pilihan banyak wisatawan yang ingin menghabiskan akhir pekanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. namanya hanbok iya seperti batik Indonesia dan koreanya balik lagi di pagi-pagi bahasa koreanya tasidoro seminta pagi-pagi tasidoro seminta pagi-pagi semangat kalau koreanya bang fighting pilek loh aduh li makasih lien ini udah dikasih baju hanbok ini kayak jepang tapi ya ini nya salah ini dari jembok ceritanya lu dari jepang jadi saya kemana ke korea lewat jepang pulangnya beli ini tapi saya kapan sih pulang ke korea ini terbalik ini sini iya bojek ini ya jari kakinya ke luar silahat silahat eh tapi kalau tanda buat hanbok ini biasanya bentuknya kayak gimana? hanbok itu seperti sepatu apa ya kayak karet jaman dulu jadi terbungkus semua oh gitu kalau di Indonesia beda ya kalau hanbok itu misalnya abis dari toilet gitu kita hanbok bala itu itu namanya hanbok hanbok juga pernah menang apa the best dress apa di miss universe hanbok juga ya untuk pakaian terbaiknya ya tapi ini sebetulnya masih ada kombinasi dari jepang juga ya kayaknya sebetulnya Cina Jepang Korea itu dari satu suku dari mongol kalau di Indonesia kan kayak batik batik Sunda batik Jawa itu beda-beda kalau di korea juga gitu gak sih? korea itu bentuk hanboknya hampir sama hampir overall sama cuma warnanya kayaknya ini lebih banyak misalnya orange lebih banyak dan juga bentuknya gak semuanya sama ada yang lebih besar gitu ada yang lebih pendek gitu ada macam-macamnya macam-macamnya kenapa ya kalau kayak gini mungkin disana tuh udaranya panas kali ya jadi harus pakai baju caman dulu tapi kalau sekarang kita hari raya besar baru pakai hanbok misalkan kita datang ke rumah orang apa yang kakek nenek nenek moyang baru pakai tapi caman sekarang sudah banyak sekali tidak pakai ngapain aja kapan terakhir balik ke korea? tiga tahun lalu tiga tahun lalu kembali ke korea tapi selama tiga tahun ini kan banyak kejadian yang tidak baik seperti nenek saya lama saya meninggal pun belum sempat jadi berharap tahun ini bisa ke korea lagi kemarin sempat mau pulang korea tapi winter apa ya terlalu dingin tapi disana keren tuh ada musim saljunya saya belum pernah ke korea pengen deh pengen lihat salju disana tuh ya bisa main salju kelihatannya bagus sekali biasanya bulan apa ya? bulan November akhir sudah mulai musim dingin terus sampai bulan Januari ini kemarin saya tanya minus 16 wah itu dari salju tuh? ya tapi paling bagus kristmas banyak nuansas kristmas terus salju juga biasa seperti drama-drama korea gitu kan lempar kita kan romantis kan? jangan lakukan itu kenapa? eh sinyal lempar langsung keras tuh kesannya kalau di film film romantis benjut ya ini ada menanam padi ekstra cepat ala orang korea kalau biasa di Indonesia nanam padi ini satu-satu dengan sistem tandur tanam mundur tanam mundur ya kalau di korea ada sistem tanam padi yang cukup menarik wih keren langsung gitu ya langsung gitu tuh jangan sangat cepat jadinya ya ini mesin khusus kayak jalan gitu jadinya ya padinya ya? jadi dia udah langsung taruh aja itu pohonnya? emang kayak gini ya? jadi biasanya kan per beji itu kita taruh di tempat satu box gitu kita taruh di mesin jalan langsung dia tanam sendiri itu tahun 90-an korea juga masih seperti Indonesia masih yang pakai tapi sekarang tahun 2000 udah gimana? terhibur kan? selanjutnya nih ada telinci dengan telinga yang besar penasaran sebesar apa? tetap di pagi-pagi ya semangat!